Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya membagikan informasi Bagaimana cara membuat iklan gratis di website OLX Ini merupakan website jual-beli ya Terutamanya untuk barang bekas Namun bisa juga untuk barang yang baru Dan dulu OLX ini bernama Tokobagus.com Kemudian diakuisisi oleh OLX Group Yang merupakan pasar daring global yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda Dan dimiliki oleh kelompok media dan teknologi di Afrika Selatan Nesburs, perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 Dan beroperasi di 45 negara Dan kemudian OLX berencana mengakuisisi perniaga.com Pada tanggal 14 November tahun 2014 Kemudian OLX Indonesia mengumumkan bahwa Perniaga.com akan melakukan penggabungan dengan OLX Indonesia pada tahun 2015 Ini apabila kita mencari OLX di browser Google Akan langsung keluar pada bagian atas Dengan website olx.co.id Untuk domainnya Indonesia Dan ini tampilannya Di sini kita bisa mencari berdasarkan lokasi Kemudian kita bisa mencari Barang yang ingin kita cari Dan ada banyak sekali kategorinya Ada mobil, properti, motor, elektronik dan gadget Hobby dan olahraga Rumah tangga seperti makanan, mebel, dekorasi dan lain-lainnya Keperluan pribadi Perlengkapan bayi dan anak Kantor dan industri Untuk Barang-barang yang baru Mungkin kita bisa ke marketplace sebelah ya Seperti Shopee, Tokopedia Bukalapak dan lain-lainnya Kalau barang yang second hand Kita bisa mencari di OLX ini Atau barang baru juga bisa sih Kita pasarkan di sini Ini Fokusnya pada barang-barang yang besar ya Mungkin seperti rumah Mobil, motor Dan barang-barang lainnya Jadi kita Seperti ini contohnya Apabila ingin menawarkan sebuah Rumah disewakan atau dijual Tampilannya seperti ini Akan muncul Foto rumahnya Di sini Hanya dua foto Harusnya bisa lebih banyak lagi Agar iklan kita menjadi Lebih menarik ya Ada tampilan depan Ada tampilan samping Tampilan belakang Dan Tampilan dalam dari rumah kita ya Dari kamarnya berapa Toiletnya berapa Apakah ada ruang Untuk makan Atau Belum ada ruang tamunya atau tidak Dan di sini akan tampil Detail dari Spesifikasi rumah kita Yang pertama ada luas tanahnya berapa Ada alamat lokasinya Ada sertifikasinya Apakah HGB SHM Dan yang lain-lainnya Dan ini ada tipenya Apakah itu dijual atau disewakan Dan selanjutnya Untuk deskripsi Ini kita bisa buat lebih detail ya Mulai dari awal Nama iklan kita Lokasinya dimana Luas tanahnya berapa Kelengkapannya apa aja Berapa kamar tidur Berapa kamar pandi Apakah menggunakan PDAM Atau sumur Dan Bisa kita tambahkan Hal-hal yang bisa menarik Orang untuk membeli rumah kita Seperti Lokasinya itu Dekat dari tempat apa Yang mudah ditemui Dan kemudian Tentu saja Kita bisa menampilkan Dari harganya ya Apakah harganya itu Sudah net Atau Masih bisa di nego Dan kemudian Kita diberikan Nomor telepon ya Pemiliknya Namun Ini tergantung dari pemilik sih Apakah akan menampilkan Nomor atau tidak Atau kita bisa Memanfaatkan fitur Dari OLX ini ya Kita bisa cek Dengan penjual Nanti akan muncul Pada bagian sini Kita akan dapat Berkomunikasi Dengan Penjualnya Dan untuk cara Membuatnya Cukup mudah sekali ya Membuat iklannya Kita klik Pada bagian ini Jual atau beli itu Lalu kita Bisa memasang Sebuah iklan Kita pilih kategorinya Ada mobil Properti Motor Jasa Dan lawan kerja Electronic gadget Dan yang lain-lainnya Kita ambil Properti saja Kita bisa Dijual Disewakan Tanah Bisa kos-kosan Bisa Dijual Bangun komersi Bisa disewakan Kita pilih In the kos Kita bisa Memilih luas Bangunan Biasanya luas kamar Sih kalau kos-kosan Bisa kita Tambahkan Berapa kamar mandi Dan fasilitasnya Apakah ada AC Ada kolom renang Carpot Apakah ada taman Garasi Telepon Pump Water heater Refrigerator Stove Microwave Oven Dan fire extinguisher Dan ada gorden Kita bisa masukkan Lokasinya Dimana Secara Detail Dan kita bisa tulis Judul iklan Kita bisa buat Deskripsinya Secara lengkap Dari judul Alamat Dan deskripsinya Tadi Ada berapa Kamar tidur Berapa kamar mandi Apakah ada dapur Atau tidak Dan yang lain-lainnya Kita bisa Masukkan harganya Berapa disini Seperti Iklan yang sebelumnya Disini kita Diberikan Fitur gratis Yaitu Mengupload foto Hingga 20 foto Sebaiknya Bisa kita Masukkan Sebanyak-banyaknya Dan yang bisa Menarik Orang Agar Ingin menyewa Kos kita Atau Membeli Property kita Disini kita Bisa Memberikan Lokasi Dimanakah Kita Mengiklankan Property kita Bisa 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 Bilih Wilayahnya Di Provinsi Mana Dan di Kota Mana Atau Kita Bisa Bilih Lokasi Saat Ini Kemudian Ada Detail Informasi Pengiklannya Agar Mudah Dihubungi Tadi Dan Apakah Nomor Kita Kita Dapat Kita Tampilkan Tidak Dan Selanjutnya Kita Pada bagian Bawah Tadi Kita Pilih Posting Dan Cukup Simple Mungkin Kita Bisa Memilih Membuat Lebih dari Satu Iklan Untuk Yang Gratis Agar Ketika Orang Mencari Langsung Keluar Banyak Iklan Iklan Kita Tentu Saja Mungkin Bisa Dibidakan Dari Sisi Foto Maupun Harganya Bisa Kita Selisihkan 1000 Perak Atau Rupiah Dan OLX Ini Ada Versi Mobile Apps Jadi Kita Bisa Download Di Playstore Dan Bisa Mengiklankan Dari Aplikasinya Dan Disini Mendapatkan Rating Sekitar 4,3 Cukup Bagus Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Bagaimana Cara Mengiklankan Sebuah Produk Atau Rumah Kita Yang Disewakan Atau Dijual Di Website OLX Menurut Saya OLX Ini Banyak Sekali Peminat Saya Pernah Mengiklankan Di OLX Ini Hanya Satu Iklan Gratis Lalu Langsung Banyak Yang Menghubungi Saya Untuk Menyewa Atau Membeli Ini Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Iklan Di Alaman Facebook Kalau di Facebook Banyak Sekali Yang Hanya Tanya Tanya Saja Dan Disini Lebih Banyak Yang Langsung Membeli Karena Deskripnya Cukup Jelas Mulai Dari Harga Dan Lebih Lengkap Lalu Untuk Jual Belinya Ini Bisa Dilanjutkan Ke Aplikasi Whatsapp Atau Yang Lain Lainnya Atau Apabila Ingin Lebih Amannya Kita Bisa Melewati Market Market Belah Seperti Shopee Tokopedia Dan Bukalapak Untuk Pembayarannya Kalau Disini Sifatnya Hanya Untuk Mengiklankan Saja Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sepertar Bagaimana Cara Mengiklankan Gratis Di OLX Apabila Ada yang Didiskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Apabila Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Penfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh